bismillahirrahmanirrahim oke alhamdulillah poin guys dapet 1 poin oke kurang lebih jaraknya tadi bro poin bro assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam setular salam satobi salam judar dari CVSODOR toko Senapan Angin terbesar kedua di Indonesia ingat Senapan Angin ingat CVSODOR berjumpa lagi dari saya rezeki jambul admin 1 dan juga admin 3 di CVSODOR oke teman-teman di video kali ini kita hari ini spesial banget soalnya kita hari ini mau berburu jadi kita langsung terjun langsung ke hutan nah ini dia ada Unis Senapan Angin Boca Predator Rinjani yang lagi kita bikin promo Merdeka Cell nah biar kalian terbukti bahwa Senapan Angin Rinjani ini memang mantep nah kita uji langsung ke hutan kita cari buruan seperti itu oke lanjut disimak nanti videonya kita cari buruan yang besar big game atau small game kita tidak tahu situasinya oke ditonton aja nanti jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya terimakasih terimakasih ini ada buruan kurang lebih jarak yuk diam dulu bismillahirrahmanirrahim oke alhamdulillah poin guys dapet 1 poin oke kurang lebih jaraknya tadi ntar saya rank binder dulu kiranya soalnya masih nah itu di ranting pohon singon kayak dekat itu jaraknya kurang lebih 34 meter oke 34 meter mantep banget ya ini disini tertera kalau dipasangin hp agak susah teman-teman oke itu masih dicari oleh teman-teman sobat cv asadar oke kena tadi teman-teman lanjut cari lagi lanjut cari buruan lagi oke mantep sekali predator rinjeni oke bismillahirrahmanirrahim oke terbang terbang teman-teman ini ada dampusan angin kecil-kecil belum kena ternyata terkena pakang alias ranting pohon oke itu sekitar jarak 40 meter dari sini poin bro oke teman-teman lanjut lagi udah dua poin yang kita dapat dari unit senapan angin bocah predator rinjeni mantep banget tadi yang pertama jaraknya kurang lebih 46 meter yang kedua jaraknya kurang lebih ada 30 meter mantep banget jadi buat long rang ini cocok banget untuk unit senapan angin bocah predator rinjeni nah ini kita lagi di alam oke mantep lagi di persawaan jadi anginnya ini wah gede-gede banget teman-teman harus kita bisa mengira-ngira anginnya larinya kemana kita harus nembaknya kemana dan ini udah dengan seni perkita tandalan kita mas hafiq oke tadi gimana mas kesannya waktu dapat guruan yang pertama itu gimana rahasianya kok bisa mendapatnya sangat lega oke yang pertama dipahami dulu tentang senapanya akurasinya itu sangat penting oke ya teman-teman emang saya pas pertama belajar itu jujur menghabiskan satu dus malahan enggak satu kaleng tapi satu dus dus peluru wah ini anginnya gede-gede banget teman-teman jadi emang agak susah ini untuk nembaknya karena tiap senapan setelanya kan mesti beda dan pakai pelurunya itu cari yang cocok kalau di apa para pelanggan seperti ada itu kan sudah dipilihkan senapan pelurunya cocok pakai apa itu nah seperti itu teman-teman jadi kalau cocoknya Hercules seperti Rinzani ini cocoknya Hercules ya sudah terbukti jitu banget mantep banget ini apalagi langsung tes pakai perdam teman-teman jadi senyap banget oke sekali ini pakai perdam yang pendek pendek mantep banget oke dan ini apanya ini ada tripod ini bukan pakai bipod lagi ya teman-teman teman-teman soalnya kita buruannya ini ke atas-ke atas semuanya bukan buat big game soalnya disini gak ada babi ya teman-teman jadi memang buruannya seperti burung kecil-kecil ya jadi ini memang enaknya pakai tripod ya nah ini buat alasnya nah biar senapannya agak gimana tidak goyang-goyang nah ini alasnya pakai tripod jadi lebih mudah lebih gampang kalau tadi yang pertama pakai alat yang biasanya buat kita ngetes ya teman-teman jadi di naik mobil ada meja nah jadi kita langsung turun saja biar nanti komennya pada gak itu pakai alat gini-gini-gini nah ini kalau pakai tripod kan teman-teman pasti udah punya tripod udah punya bipod nah itu udah biasa jadi kita pakai tripod saja soalnya buruannya ini ke atas-ke atas semuanya teman-teman jadi bukan ke bawah tapi ke atas-ke atas semuanya seperti itu ini unit Rinjani full CNC yang lagi kita promo berdekah full set 4.600.000 mantep banget teman-teman ini udah popor lipat pairnya ini yang terbaru pakai pair jepang ini mantep banget bukan Mijumi lagi tapi pakai pair jepang teman-teman mantep sekali jadi ini pakai pair jepang terbaru yang baru datang baru aja datang tadi pagi untuk unit senapaling bocah predator Rinjen ini oke yang terbaru pakai pair jepang mantep banget teman-teman oke ini sekalian kita masih cari-cari buruan ini kita lagi di tengah-tengah sawap pas ini teman-teman mantep banget dan untuk larasnya ini masih pakai laras standar CV asodor laras pilihan jarak idealnya ini di jarak 50 sampai 60 meter jadi memang rata-rata kita harus mengira-ngira jaraknya berapa tadi kita ada buruan sampai 170 meter yang belum kena ya teman-teman mantep banget 170 meter belum kena oke jadi ini panjang larasnya kurang lebih 60 cm jarak idealnya di jarak 50 sampai 60 meter saja seperti itu oke untuk pelurunya cocoknya pakai air kules jadi jangan digunakan-ganti pakai peluru lainnya nanti terjadi ngacak jadi tidak enak buat dipakai kalau larasnya ngacak teman-teman sebagus siapapun senapanmu tapi kok skillnya kurang agak beruntung juga kalian teman-teman ya karena saya sendiri itu sudah merasakan ya jujur beberapa kali nggak kena karena goyang ya teman-teman meskipun pakai tripod ini masih nggak goyang apalagi yang nggak pakai tripod cuma dipegang tangan gini susah sekali teman-teman oke jadi memang sebagus apapun senapanmu kalau skill anda kurang harus dilatih sepenuhnya nah itu baru bisa baru berani keluar lapangan seperti ini Mas Hafi juga belajarnya udah bertahun-tahun juga di CV Asodor seperti itu teman-teman kalau saya belum layak kalau buat nembak-nembak seperti ini kelas saya masih kelas C masih buruannya masih buruan kapuk-kapuk seperti itu ya teman-teman kalau buat berburu nembak-nembak burung belum kelas saya kelas saya masih kelas C buruannya masih nembak pohon-pohon kapuk seperti biasa seperti itu ya teman-teman kalau saya suruh nembak seperti ini wah nggak jadi dapat buruan dapatnya capek lelah Alhamdulillah kita udah dapat dua buruan kita mantap banyak tidak boleh kita sepil oke ya tadi dapat dua burung nah itu memang agak besar burungnya takutnya nanti di-ban oleh YouTube nah kita repot sendiri kita masih rahasiakan burungnya nanti kita fotokan sedikit saja oke ya ada cuplikannya nanti ada cuplikannya teman-teman nanti kalian bisa simak sendiri videonya tadi ada video waktu dimoncem mantep banget pokoknya real ternyata kita tes langsung luar lapangan unit senapan angin bocap predator rinja ini pakai proper lipat pairnya pakai pair jepang mantep banget dan ini udah full CNC pakai Dural seri 7 mantep banget full CNC luar dalam udah pakai mesin semuanya teman-teman mantep banget ini hampernya udah keliatan pakai stainless jadi wah ganteng sekali teman-teman oke tadi ini diisi anginnya berapa mas? 2.500 itu masih berapa? 2.300 oke udah beberapa kali buat kita jatel juga nah itu enaknya bocap itu seperti itu teman-teman udah berapa puluh kali tembak itu masih irit nah isinya masih banyak banget ini 2.300 masih banyak sekali yang harus perlu kita cari buruannya mantep banget teman-teman oke sekali ini Rinjani full CNC mantep sekali tadi juga kita gak hanya bawa Rinjani tapi ada bocap predator malabar juga coba ambilkan pak yang predator malabar kalau dibawa sama mas Tio coba dibawa kesini mas senapannya mas tidak hanya Rinjani saja yang kita bawa tapi juga kita tes unit sinapan bocap predator malabar nah ini dia unitnya mantep banget sama-sama pakai popper lipat nah sama-sama larasnya panjangnya 60 cm ini pakai perdem yang perdem besar perdem UQ ultimate coba saya tes oke senyap sekali teman-teman mantep banget itu tanpa peluru teman-teman apalagi kalau ada peluru senyap sekali lagi nah ini unit sinapan bocap predator malabar ini masih semi CNC ya teman-teman masih pakai Dural seri 6 pembuatan semi CNC dalemannya masih daleman Dural atau baja mantep banget ini untuk bedanya dari unit sinapan bocap predator Rinjani tidak hanya full CNC atau semi CNC nya tapi dari segi larasnya juga untuk unit sinapan bocap predator malabar ini pakai laras H2S super mantep banget pakai laras H2S super pelurunya juga cocoknya pakai peluru Hercules oke sama-sama pakai peluru Hercules ini yang predator malabar belum dapat hasil soalnya yang bawah ini masih ciki-ciki masih kelas C kayak saya masih dalam tahap latihan teman-teman nah jadi belum dapat buruan yang menggila sore ini yaitu adalah unit sinapan angin bocap predator injani udah dapat 2 buruan mantep banget ini juga sama-sama popor lipat yang membedakan yang predator malabar ini setelan powernya udah diluar ya teman-teman mantep banget ini setelan powernya udah diluar kalau rinjani kan setelan powernya masih di dalam nah ini mantep banget teman-teman tarikannya sama-sama pakai tarikan seat lever oke sekali ini tabungnya yang bikin beda lagi kalau yang rinjani pakenya tabung venom kalau yang unit sinapan angin bocap predator malabar ini pakenya tabung GSM mantep sekali teman-teman jadi kalau ini berat banget teman-teman kalau pakai teleskop ini beratnya 4 kg lebih teman-teman oke ini beratnya kalau tanpa teleskop ini 3,6 kg tambah teleskop tambah 1 kg lagi jadi beratnya 4,6 kg mantep banget oke teman-teman jadi kalau pakai teleskop gini ini beratnya 4 kg lebih 4,6 kg jadinya soalnya tanpa teleskop beratnya 3,6 kg kalau pakai teleskop tambah 1 kg lagi dan cara mengatasinya gampang banget cukup beli tripod atau bipod kalau bipod yang udah nempel di sini itu cocok sekali kalau kalian pengen berburu big game kalau masih burung-burung seperti ini kalau pakai bipod agak susah harus pakai tripod jadi kalian bisa mengatasi berat itu bisa pakai tripod atau bisa pakai bipod kalau tripod murah meriah sekali cukup harganya 125 ribu saja kalau bipod agak mahal dikit harganya 250 ribu itu yang udah di sini ya udah nempel ya harus burunya memang gini kalau tripod kan enak teman-teman buat jarak jauh buat long rang kalau buruannya di atas itu enaknya pakai tripod seperti ini teman-teman jadi seperti itu pilihannya mau pakai bipod mau pakai tripod tripod tergantung skill anda juga seperti itu ya skill anda harus di asah dulu dari sekarang yang terbiasa pakai uklik nah kalau temannya punya bocap pengen beli bocap dipinjam dulu nah beratnya seperti apa kalau uklik itu memang ringan sekali seperti itu teman-teman jadi kalau nanti pakai bocap malah kaget nggak bisa kena-kena yang disalahkan senapannya lagi jadi jangan di asah dulu skill anda semuanya ini perdam juga harus setel dulu harus dikira-kira perdamnya bagaimana itu kita setel juga dari sini magazine juga kita setel dari sini mantep banget teman-teman ini predator malabar ini kita bandrol di harga 4.500.000 promonya masih promo free ongkir free teleskop dapat teleskop basnel ukuran 39x40 ya teman-teman free ongkir kecuali tiga wilayah Papua NTT sama Maluku teman-teman oke jadi itu unit malabar harganya 4.500.000 free ongkir free teleskop kalau ya Rinjani sekarang kita merdekakan semuanya ongkir teleskop pompa kita merdekakan alias kita gratiskan semuanya jadi harga bocah predator Rinjani dibanderol di harga 4.600.000 rupiah saja mantep banget free ongkir free teleskop free pompa teleskopnya dapat teleskop basnel ukuran 39x40 pompanya dapat pompa HMS 4000 PSI mantep banget kalau predator malabar promonya 4.500.000 free ongkir free teleskop jadi kalian pilih yang mana beratnya sama-sama yang membedakan full CNC sama semi CNC ya teman-teman tapi kalau menurut teman-teman yang udah pakar unit senapan angin udah dewanya udah ngerti senapan angin nah pasti milihnya yang full CNC teman-teman soalnya harga segitu murah meriah sekali udah full set free ongkir free teleskop free pompa tapi kalau yang pengen semi CNC yang bentuknya ganteng sekali pengen predator malabar juga murah meriah sekali 4.500.000 rupiah free ongkir free teleskop saja mantep banget jadi tentukan pilihan anda mau pilih predator Rinjani bisa mau pilih predator malabar juga bisa tergantung selera anda dan juga skill anda semuanya sama-sama mantep sama-sama oke ini unit senapan angin bocah predator oke kita akhirnya dulu ya perjumpaan kita kali ini kita lanjut lagi untuk buruannya nanti disimak baik-baik video kita waktu nebak buruan-buruan tersebut oke saya Rizky Jabul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam selera salam santopi salam judar Rizky Faisodor tokoh senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat JPA Sodor